Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Maruf Serbudin dari kelas 142 SMK Negeri 2 Kaditan Di sini saya akan menjelaskan proses budidaya ikan lele dari persiapan wadah sampai panen Selamat menonton! Terima kasih Kawan-kawan sendiri pasti tahu kan ikan lele? Iya ikan lele Ikan lele Ikan lele Ikan lele adalah ikan air tawar yang ekonomis dan banyak diminati oleh masyarakat Selain itu, ikan lele mudah untuk dibudidayakan Langkah pertama dalam budidaya ikan lele adalah persiapan wadah Dalam persiapan wadah ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan Yaitu 1. Pengeringan dasar kolam Pengeringan dasar kolam sangat dibutuhkan untuk menguapkan gas-gas beracun serta membunuh bakteri dan penyakit pada kolam 2. Perbaikan pematang Perbaikan pematang bertujuan untuk mencegah kebocoran kolam yang disebabkan oleh kepiting dan gelut 3. Pengolahan dasar kolam Pengolahan dasar kolam dilakukan dengan cara mencampur dasar kolam sedalam 10-20 cm untuk mempercepat proses dekomposisi senyawa organik pada kolam 4. Pengakuran Pengakuran bertujuan untuk menetralkan pH tanah 5. Pemukukan Pemukukan bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah serta memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan bakan alami pada kolam 6. Pengairan Pengisian air dilakukan 4-7 hari sebelum penebaran benih Yang bertujuan agar bakan alami tumbuh dengan sempurna Setelah persiapan wadah selesai, dilakukan penebaran benih Ciri-ciri benih ikan lele yang baik adalah Gerakan lincah, melawan arus, warna tidak pucat, ukuran seragam, tidak cacat, tidak berpenyakit, dan bersertifikat Sebelum benih ditebar di kolam, dilakukan aklimatisasi suhu dengan cara mengakukan kantong plastik benih ikan ke dalam kolam Yang bertujuan untuk menyamakan suhu air di dalam kantong plastik dengan suhu air di dalam kolam Waktu yang tepat untuk penebaran benih yang baik adalah pagi atau sore hari saat suhu rendah Setelah benih ditebar, benih dipelihara dan diberi makan setiap harinya Pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali sehari atau 5 kali sehari untuk larva Pada saat benih masih berukuran kecil, diberi pakan yang berupa tepung sesuai ukuran mulut ikan Setelah ikan tumbuh besar, pakan diganti dengan pelet Pakan yang diberikan harus memiliki nutrisi yang baik, agar ikan tumbuh dengan maksimal Pemberian pakan tidak boleh berlebihan, karena sisa-sisa pakan akan mengendap pada dasar olam Dan menyebabkan adanya gas amonia yang dapat meracuni ikan Pada saat pemeliharaan ikan, pengendalian hama dan penyakit penting dilakukan Pengendalian hama dapat dilakukan dengan cara memasang salingan pada pintu pemasukan air atau inlet Melakukan pengakuran, memasang jaring pada tepi kolam untuk menghindari hama masuk ke dalam kolam Sedangkan pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan cara Pemberian probiotik, pemberian vitamin dan mineral untuk ikan yang bisa dicampurkan dengan pakan Menjaga kualitas air tetap optimal sehingga tidak tumbuh penyakit Pemberian pakan yang cukup, melakukan pengurangan air dasar dan pergantian air secara berkala Ketika ikan terseran penyakit, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan Yaitu pengobatan ikan menggunakan bahan leher bal yang aman lingkungan Namun upaya pencegahan lebih diutamakan Sampling Sampling adalah proses dan cara pengambilan sampel atau contoh untuk menduga keadaan suatu populasi Dalam pemeliharaan ikan lele, biasanya dilakukan sampling ukuran dan sampling jumlah Sampling bertujuan untuk mengetahui populasi ikan dalam kolam Mengetahui ukuran rata-rata ikan Dan perkiraan lama waktu pemeliharaan sampai panen Yang terakhir adalah panen Panen adalah proses akhir dari budidaya ikan Panen ikan lele dilakukan setelah pemeliharaan selama 2,5 bulan sampai 3 bulan Ukuran panen lele adalah 10 sampai dengan 12 ekor per kilo Sebelum dilakukan pemanenan, ikan diberok atau dipuasakan selama 24 jam Untuk mengurangi metabolisme ikan selama pengangkutan Panen biasanya dilakukan pada saat pagi hari atau sore hari Ketika suhu rendah untuk menghindari ikan stres Sekian video budidaya ikan lele dari saya Bila ada kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian video Ukuran panen lele adalah 10 sampai 12 Terima kasih